Hasil lengkap Liga 1 Indonesia di pekan ke-12 PSM Makassar taklukan Baritop Putra dengan skor 2-0 Bali United kalah 1-2 dari Ranu Santra FC Dewa United imbang 2 sama dengan Bayangkar FC Selanjutnya Persi Bandung menang 2-0 atas Persi Kabo Arema FC imbang 0-0 dengan Persita Tangerang Persi Solo menang 2-0 atas PSI Semarang Kemudian Persi Kediri kalah 1-2 dari Persija Jakarta Borneo FC menang 1-0 atas PSI Sleman Madure United menang 3-0 atas Persebaya Surabaya Dan berikut ini kelas main terbaru BRI Liga 1 Indonesia 2023-2024 Peringkat 4-0 atas diamankan oleh Madure United, Borneo FC, Ranu Santra FC, dan Baritop Putra Sedangkan 3 peringkat terbawah dihuni oleh Arema FC, Persi Kabo, dan Bayangkar FC Jadwal Liga 1 Indonesia Pekan ke-13 di hari Jumat 22 September Pertandingan Ranu Santra versus Persi Solo ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persita versus Dewa United ditayangkan video jam 7 malam PSI Semarang versus Baritop Putra ditayangkan Indosiar jam 7 malam Kemudian di hari Sabtu 23 September Pertandingan Persi Kabo versus Persi Kediri ditayangkan video jam 3 sore Persebaya versus Arema FC ditayangkan Indosiar jam 3 sore Bayangkar FC versus Persi Bandung ditayangkan Indosiar jam 7 malam Selanjutnya di hari Minggu 24 September Pertandingan PSI Sleman versus Madura United ditayangkan Indosiar jam 3 sore Persija versus Bali United ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dan di hari Senin pertandingan Borneo FC versus PSM Makassar ditayangkan Indosiar jam 7 malam Dan berikut ini top skor, top asis, dan top clean sheet Liga 1 Indonesia sampai Pekan ke-12 Top skor Liga 1 sampai Pekan ini diamankan oleh Gustavo Almeida dengan koleksi 9 gol Bersambung eksutom diskus